Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Apotekar Eldiza Puji Rahmi Master of Science Dosen Prodi Farmasi Program Sarjana Fakultas Kedokteran UPEN Veteran Jakarta Hari ini kita akan kembali membahas mengenai analisis parameter farmakokinetika dengan menggunakan data urin Namun kali ini kita fokus pada modal satu kompartemen terbuka dengan pemberian ekstravaskular Dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai modal satu kompartemen terbuka dengan pemberian IV bolus Nah sekarang adalah dengan pemberian ekstravaskular Rumus yang digunakan tetap sama rate method dan sigma minus method Namun nanti pada perhitungannya akan sedikit ada perbedaan Nah kita ulang kembali bahwa di sini pada kesempatan kali ini kita itu akan melihat modal satu kompartemen Modal satu kompartemen berarti gambarannya adalah bahwa dia ada satu kompartemen Kemudian terbuka berarti ada proses eliminasi di sini Dan di sini pemberiannya ekstravaskular Nah di sinilah perbedaannya dengan pembelajaran kita yang lalu Kalau yang lalu kan pemberian intravaskular Nah sekarang ekstravaskular Yang artinya pada pemberian ekstravaskular ini ada proses lagi Yaitu proses absopsi Nah ya jadi dari skema ini kita bisa melihat ada paling tidak tiga bagian yang bisa kita amati Di sini ada proses absopsi kemudian ada proses distribusi di dalam kompartemen Dan yang terakhir adalah proses eliminasi Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara menghitung Ataupun menganalisis parameter farmakokinetikanya Nah yang pertama dengan menggunakan metode kecepatan ekskresi urin atau right method Nah kemarin kita sudah belajar ya kalau right method itu adalah DDU per DT Yang menggambarkan bahwa DDU per DT itu adalah kecepatan ekskresi obat setiap saat ke dalam urin Nah jadi obat yang diberikan secara ekstravaskular Baik itu peroral, intramuskular, sukutan, ataupun rektal Dalam dosis yang tunggal Ini nanti akan mengikuti Dia mengikuti modal satu kompartemen terbuka dan juga kinetika order satu Maka dengan konsep ini bisa dirumuskan untuk kecepatan ekskresi obat Pada setiap saat itu dirumuskan dengan DDU per DT Sama dengan F, F ini adalah ketersediaan hayati D, EV ini adalah dosis ekstravaskular KE ini adalah kecepatan, tetapan kecepatan ekskresi KA adalah kecepatan, tetapan kecepatan tapsopsi Kemudian K adalah tetapan kecepatan eliminasi Kemudian dikalikan dengan eksponen min K kali T Dikurang eksponen min KA kali T Nah disini kita lihat disini ada KA dan juga ada KE Karena disini ada proses absopsi dan juga ada proses ekskresi Nah sedang K disini adalah K eliminasi Nah untuk F, ketersediaan hayati Berbeda dengan intravaskular kemarin Kalau intravaskular itu kan ketersediaan hayatinya Atau bioavailabilitasnya bisa kita katakan 100% Karena obat memang langsung masuk ke pembuluh darah Artinya tidak ada proses lain, tidak ada proses absopsi Jadi langsung masuk ke pembuluh darah Artinya ketersediaan hayatinya dianggap 100% Nah berbeda dengan ekstravaskular Pada ekstravaskular ada proses yang menyebabkan Ketersediaan hayati obat itu tidak menjadi 100% Salah satunya adalah adanya proses absopsi Yang mana obat-obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu Dengan adanya proses absopsi menjadi Tidak semuanya masuk ke pembuluh darah Ada yang tidak terabsopsi Nah biasanya berdasarkan hasil penelitian Kebanyakan obat itu terabsopsi sekitar 80% Artinya kalau misalkan obat itu banyaknya adalah 100 mg Maka yang masuk ke dalam pembuluh darah itu Hanya sekitar 80 mg saja Jadi ketersediaan hayatinya biasanya dinyatakan dalam 80% Berdasarkan pada penelitian kebanyakan Nah ini adalah rumus dasar untuk perhitungan Kecepatan ekstrasi obat Jadi ini kita anggap sebagai rumus pertama Nah karena dia mengikuti orde 1 Jadi bisa di kedua sisinya itu bisa kita learn dan kita lockkan Sehingga nanti bisa kita learn dan bisa kita lockkan Sehingga nanti kita bisa memplottingnya berdasarkan hal tersebut Plottingnya adalah plotting log ddu per dt Ataupun learn ddu per dt versus waktu Nah kita ketika diplotting Dibuat grafik log ddu per dt versus waktu Maka akan diperoleh kurva seperti ini Kurva bifasil namanya Jadi ada di sini proses absorpsi Kemudian ada proses distribusi Dan yang terakhir adalah ada proses eliminasi Jadi kurva berbeda dengan yang kemarin Yang kita pelajari pada intrafaskular Hanya kurva monofase seperti ini Karena dia tidak ada proses absorpsi Nah kalau ekstrafaskular ini ada proses absorpsi Sehingga ada komponen absorpsi Di sini ya distribusi dan eliminasi Ini adalah plotting ataupun grafik dari plot log ddu per dt versus waktu Nah pada proses absorpsi itu Proses absorpsi dikatakan mendekati sempurna Ketika ia telah mencapai 7 kali tes tengah absorpsi Nah jadi ketika hal tersebut terjadi Setelah 7 kali tes tengah absorpsi Yang mana absorpsinya itu dikatakan hampir sempurna Artinya semua obatnya telah terabsopsi Nah maka eksponen min Ka kali T itu akan mendekati 0 Karena absorpsinya sudah selesai Jadi kecepatannya itu akan dianggap jadi 0 Tetapan kecepatan absorpsinya itu akan mendekati 0 Sehingga dari persamaan satu tadi Bagian eksponen min Ka kali T ini akan hilang Karena 0 kan ya Ini kan tadi ada nih yang ini Nah yang bagian ini akan hilang Kenapa? Karena setelah 7 kali T setengah itu Absorpsinya akan sempurna Jadi ini akan hilang Sehingga tertinggallah rumus yang seperti ini DDU per dt sama dengan fraksi atau bioavailabilitas Kali dosis extravaskular Kali KE kali KA per KA kurang K Kali eksponen min Ka kali T Nah tinggal eliminasi Nah ini nanti kita bisa learn-kan Karena dia mengikuti order Order satu Dilearn-kan di kedua bagian Jadi dapatlah learn ini Nah Kemudian terkait dengan eliminasi ini sekarang Absorpsi sudah sempurna ya Sudah sempurna terjadi Sehingga kita dapat persamaan Satu dua Maka sekarang kita ngomongin tentang Eliminasi ataupun ekspresi Nah obat itu akan terekspresi semuanya Itu kan dikatakan pada saat waktu tak terhingga Karena kan dia sedikit-sedikit ya Pada waktu tak terhingga Sehingga eksponen pada waktu tak terhingga itu Akan sama dengan nol Jadi pada waktu tak terhingga Maka semua obat itu akan habis Sehingga persamaan yang tadi Persamaan yang ini Yang satu dua ini D, D, U per D, T T nya itu tak hingga Maka menjadi D, U tak hingga Sama dengan Tinggal ini Karena kan sudah habis ya Nol Nolnya sudah habis Jadi eksponennya menjadi Nol Eksponennya itu Karena eksponen T nya tak hingga Maka menjadi nol Dan Absorpsinya juga sudah tidak ada Absorpsinya sudah tidak ada terjadi absorpsi Karena sudah pada waktu tak hingga Absorpsi kan tadi Sempurna pada T T setengah T setengah Maka didapatkan D, U tak hingga itu Akan tertinggal rumusnya ini Jadi kalau kita lihat dari Ini Jadi KA nya hilang Ini hilang Dan ini juga hilang Jadi tinggal lah ini Ini jadi D, U tak hingga D, U tak hingga Maka didapatkan D, U tak hingga Sama dengan F kali Dosis ekstravaskular B kali K eliminasi Per K K ekskresi Per K eliminasi Ya Nah Maka dari sini Dari persamaan satu empat ini Dari persamaan yang ini Kita bisa menentukan Parameter yang pertama Yaitu K Eli K ekskresi Maaf Jadi kita bisa menentukan K ekskresi Jadi dari K ekskresi ini Sama dengan D, U tak hingga Dikalikan dengan K Per fraksi Dikali dosis Ekstravaskular Ya Nah Kemudian Dari nilai intercept Juga bisa kan Nilai interceptnya Dilihat dari sini Jadi kan ini Y sama dengan Apa namanya Y sama dengan A dikurang BX A dikurang BX A ditambah BX A ditambah BX Berarti Kalau dilihat di sini Yang menjadi Interceptnya yang ini Kan ya Dari sini Yang interceptnya Jadi kita lihat di sini Interceptnya adalah F dikali dengan Rumus yang ini Ya Rumus yang ini Intercept itu sama dengan Fraksi dikali dosis Extravaskular Dikali KE Dikalikan dengan KA Per K Absorpsi Dikurang K Eliminasi Nah sehingga untuk mencari KA gimana Tadi kan KA Kita sudah dapat ya Dari dosis Dari Duta hingga Nah kalau untuk mencari KA Kita bisa cari dari Intercept Interceptnya Sama dengan Ini dikalikan ke sini Ini dikalikan ke sini I dikalikan dengan KA kali K Terus KA nya ini Kita keluarkan ke sini Maka tinggal Apa ini F Dikalikan dengan Dosis Dosis tak hingga Dikali KE Nah F dikali Dosis tak hingga Dikali KE ini Kita Kita pakai rumus yang ini Rumus yang ini Ya Rumus yang ini Untuk mencari Untuk yang ini Bagian Ini ya Fraksi kali D Dosis ekstravaskular Dikali KE itu Akan sama dengan DU tak hingga Kali K Sama dengan F Kali Dosis ekstravaskular Kali KE Gitu Ya jadi Ini kita gantikan Menjadi DU tak hingga Karena kita udah Dapat DU tak hingga Dari Dari perhitungan Tadi Dari ini Kali ya Oke Oke Jadi dapatlah Rumusnya Untuk mencari KA Nah Sekarang Ini Jadi kita udah Dapat rumusnya Untuk Menggunakan Trade method Kita udah Dapat rumus Untuk mencari KA Kemudian kita Sudah Dapat rumus Untuk mencari KA KE Jadi nanti Dari sini Dari KA KE Dan KA Tentunya Nanti kita bisa Mencari tes Tengah Dan seterusnya Dan seterusnya Sama Ya Nah untuk Absopsi Untuk ekstravaskular Ini memang Rumusnya Sedikit Kompleks Ya Jadi nanti Kemungkinan Pada saat Ujian pun Rumusnya Akan kita Sediakan Kalian tinggal Menentukan Rumus mana Yang digunakan Seperti itu Nah sekarang Kita masuk Pada Metode Yang kedua Yaitu Dengan Menggunakan Metode Ekskresurin Kumulatif Atau Sigma minus Method Nah untuk Metode ini Ada Dua persyaratan Yang harus Dipenuhi Yang pertama Nilai KA Absopsinya Harus Lebih Besar Jauh Lebih Besar Dibandingkan Dengan KA Eliminasi Jadi nilai KA Itu Hendaknya Tiga Sampai Lima Kali Lebih Besar Daripada Nilai KA Sample Urin Juga Harus Diambil Seawal Mungkin Setelah Pemberian Dosis Pemberian Ekstravaskular Sehingga Plot Antara Len DU TAK Hingga Kurang DU Terhadap Waktu Nanti Akan Membentuk Bifase Jadi Di sini Penting Sekali Untuk Mengambil Dari Awal Supaya Nanti Plot Kita Punya Plot Bifase Yang Absorpsinya Ini Kita Dapat Jadi Harus Diambil Dari Seawal Mungkin Untuk Persamaannya Sama Dengan Yang Intravaskular Sigma Minus Method Ini Sama Dengan DU TAK Hingga Dikurang DU Kita Mau Menghitung Sisa Urin Yang Masih Ada Yang Belum Dikeluarkan Tapi Siap Untuk Dikeluarkan Yang Masih Ada Dan Siap Untuk Dikeluarkan Jadi DU TAK Hingga Dikurang DU Rumusnya Adalah DU TAK Hingga Per KA Kurang K Absorpsi Dikurang K Dikalikan Dengan K Absorpsi Kali Eksponen Min K K K T Dikurang K Eliminasi Dikali Eksponen Min KA K T Ini Adalah Rumus Dasarnya Obat Diekspresikan Sampai Waktu Yang Tak Terhingga Artinya DU TAK Hingga Adalah Obat Yang Berhasil Masuk Kedalam Tubuh Tadi Ingat Pada Proses Pemberian Ekstrafaskular Tidak Semua Obat Masuk Kedalam Sirkulasi F-nya Ini Nilai F-nya Ini Tidak 100% Jadi Nilai Jumlah Obat Yang Masuk Kedalam Sirkulasinya Itu Adalah Fraksi Atau Bio-ovalibilitasnya Dikali Dengan Dosis Awal Dosis Ekstrafaskular Obat Yang Diekskresikan Sampai Waktu Tak Teringga Artinya Obat Ini Sudah Habis Di Dalam Tubuh Kita Semuanya Sudah Diekskresikan Itu Sama Dengan Jumlah Obat Yang Masuk Kedalam Sirkulasi Kemudian Dikalikan Tentunya Dikalikan Dengan Tetapan Kecepatan Ekskresi Kedalam URIN Atau KE Sehingga Didapatkan Rumus BU Tak hingga Itu Sama Dengan Fraksi Atau Bio-ovalibilitas Dikali Dengan Dosis Ekstrafaskular Dikali Dengan Tetapan Kecepatan Ekskresi Tetapan Kecepatan Ekskresi Kedalam URIN Jadi Ini adalah Persamaan Yang kedua Nah Sama Halnya Tadi Yang sudah Kita Jelaskan Proses Absorpsi Itu Dikatakan Sempurna Setelah 7 kali T Setengah Absorpsi Nah Sehingga Kalau Dengan Demikian Maka Ini Yang ada KA Tentu Akan Menjadi 0 Nilainya Karena Sudah Sempurna Yang ada Absorpsinya Yang di Bagian Sini Berarti Menjadi 0 Yang ada Min Eksponen Min K Kali T Itu Akan Menjadi 0 Karena T T T T 7 Kali T Setengah Absorpsinya Sempurna Sehingga Ini akan Menjadi 0 Mendekati 0 Nah Sehingga Persamaan 2 1 Tadi Persamaan Yang Ini Yang pertama Kita Jelaskan Tadi Akan Berubah Ini kan Jadi Nggak Ada Jadi 0 Sehingga Dia Akan Menjadi Seperti Ini Ddu Tak hingga Ddu Tak hingga Kurang Ddu Sama Dengan Ddu Dikali Ka Ini Langsung Aja Dikalikan Seperti Itu Ini Dikalikan Dengan Ka Per Ka Kurang Apa Namanya Ka Kurang Ka Dikali Eksponen Min K K K T Ya Ini Rumus Yang Kedua Karena Dia Mengikuti Orde Yang Pertama Maka Bisa Kita Lengkan Atau Bisa Kita Lockkan Dapatlah Seperti Ini Ini Sudah Bisa Kita Jadikan Masuk Kedalam Persamaan Garis Y Sama Dengan A Ditambah BX Maka Didapatkan Nilai Slope Slope Itu Sama Dengan B Slope Itu Sama Dengan BB Sama Dengan Min K Berarti Bisa Didapatkan Disini Nilai Intercept Juga Bisa Nilai Intercept Adalah A Disini Sama Dengan D Uta Hingga Kali Ka Per Ka Kurang Ka Nah Intercept Juga Bisa Dituliskan Dengan Menggantikan D Uta Hingga Ini Kita Gantikan Dengan Nomos Yang Ini Sehingga Nanti Didapatkan Intercept Sebenarnya Learn Fraksi Dikali Dosis Extrafaskular Dikali Dengan Ka Eliminasi Ka Ekskresi Dikalikan Dengan Ka Absopsi Per Ka Absopsi Kurang Ka Eliminasi Nah Dari Sini Kita Masukkan Lagi Persamaan Yang Yang Ini Persamaan Yang Ini Kita Masukkan Lagi Persamaan Ini Sama Dengan D Uta Hingga Sama Dengan Fraksi Kali D Eliminasi D Kali Ka Ekskresi Sama Sama Dengan Sama Yang Ini Tadi Nah Untuk Mendapatkan Harga Duta Hingga Yang Valid Ada Beberapa Hal Yang Harus Dikhatikan Yang Pertama Selektivitas Dan Sensitivitas Metode Analisa Kemudian Tidak Boleh Ada Periode Pengumpulan Urin Yang Terlewati Nah Ini Yang Mungkin Akan Sulit Untuk Di Proleh Kemudian Diperlukan Waktu Pengumpulan Urin Sampai Jumlah Obat Tersebut Mendekati Nol Itu Waktu Pengumpulan Urin Menjadi Banyak Sekali Nah Jadi Itu tadi Kita sudah dapat Intercept Dan seterusnya Nanti Dari sini Kita bisa Menghitung Nilai-nilai Yang lain Nah Ini Contoh Soalnya Kita coba Contoh Soalnya Nanti Yang Diketahui Itu Adalah Cuman Waktu Sama Ini Waktu Dan DU Saja Nanti Kalian Harus Mencari DU Tak Hingga Kurang DU Tak Hingga Kurang DU Ekstrapolasi Dan DU Tak Hingga Kurang DU Residual Nah Bagaimana Yang pertama Bagaimana Cara Mencari DU Tak Hingga Kurang DU Nah Ini Sama Dengan Data Intrakaskular Kemarin Jadi Yang Ini Dianggap Menjadi T Tak Hingga Nilainya Jadi Ini Adalah DU Tak Du Tak Hingga Dikurangkan Dengan Yang Atas Jadi Ini 50 Dikurangkan Dengan 0,36 Maka Didapatkan Hasilnya Ini Ini Dikurangkan Sama Dengan Nah Ini 50 50 Dikurangkan Dengan 1,32 Seterusnya Sama Dengan Yang Ini Maka Didapatkan DU Tak Hingga Dikurang DU Nah Lalu Berikutnya Kita Harus Mencari DU Tak Hingga Dikurang DU Yang Ekstrapolasi Bagaimana Cara Carinya Nah Cara Carinya Yang Pertama Langkah Pertama Adalah Kita Menentukan Nilai K Dulu Jadi Ini Langkah Pertama Kita Tentukan Nilai K Bagaimana Cara Menentukan Nilai K Eliminasi Nah K Eliminasi Tentu Harus Melihat Kurva Eliminasi Nah Persamaan Regresi Liner Untuk Fase Eliminasi Itu Biasanya Kita Bisa Mengambil Empat Titik Yang Terakhir Nah Itu Dianggap Sebagai Fase Eliminasi Sehingga Dari Data Ini Kita Ambil Empat Titik Terakhir Berarti Satu Dua Tiga Empat Jadi Dari Jam 12 Sampai Jam Ke 36 Ini Dianggap Sebagai Fase Eliminasi Maka Kita Masukkan Datanya Waktunya Ini Kita Masukkan DU Nggak Tak Demikian Kita Plotting Dulu Karena Kita Ploting Name Du Tak Kurang De D Dapatkan Learn Kita Ploting Learn Du Tak Kurang Du Versus Waktu Versus Waktu Nah Dari Sini Nanti Didapatkan ABR 4,21 B Min 0,0676 Dan R Min 0,999 Sehingga nanti kita bisa mendapat K eliminasi K eliminasi itu sama dengan min slope K sama dengan min slope Slopnya berapa? Slopnya adalah B Berarti sama dengan min B sama dengan min 0,0676 Sama dengan positif minus ketemu minus sama dengan positif 0,00676 per jam Dari sini kita juga bisa menggunakan interceptnya nilai A Nilai A ini bisa kita gunakan untuk menentukan konsentrasi plasma Konsentrasi plasma yang kita dapatkan dari fase eliminasi itu kita simpulkan dengan B Jadi konsentrasi plasma yang kita dapatkan dari data eliminasi itu adalah kita simpulkan sebagai B Maka CP-nya adalah antilen A Antilen 4,21 Didapatkanlah 67,60 miligram Ini sudah dapat Kemudian langkah yang berikutnya adalah Kita menetapkan ekstrapolasi Ekstrapolasi bagaimana? Kita masukkan unsur-unsur waktu berturut-turut Dari sini 12,18,24,36 Untuk fase absorpsi bisa Sorry ini untuk eliminasi ya Nah untuk ekstrapolasi kita masukkan pada nilai yang lainnya Nah biasanya untuk fase absorpsi itu bisa menggunakan 4 titik atau lebih Jadi kita mulai dari pertama kita masukkan langsung nilainya DU tak hingga kurang DU ekstrapolasi itu kan nilainya adalah Persamaan garisnya adalah Y sama dengan BX tambah A A tambah BX Maka untuk jam yang pertama kita masukkan Sama dengan Y-nya sama dengan Berapa nih nilainya? B-nya minus 0,0676 kali X X-nya T-nya berapa? T-nya 1 T-nya 1 ditambah dengan A-nya 4,21 Dapatkan hasilnya 4,1424 Ini belum selesai karena Y kan sama dengan len ya Len ini kan masih nilainya adalah len Sehingga kita untuk mencari nilai yang pertama ini Kita harus anti-learnkan ini Ini di anti-learnkan Jadi anti-learn dari 4,1424 sama dengan 63 Nah 63 inilah menjadi data DU Tak hingga kurang DU ekstrapolasi untuk jam yang pertama Nah untuk jam yang kedua juga demikian Nanti waktunya ini Waktunya akan kita ganti Yang ini jadi 2 gitu ya Kita ganti jadi 2 Terus kita ganti jadi 3 dan seterusnya Maka didapatkan hasil yang ekstrapolasi Seperti ini Mudah-mudahan paham ya Untuk mencari DU tak hingga Kurang DU ekstrapolasi Ini didapatkan dengan menggunakan persamaan garis Yang kita dapatkan dari Len DU tak hingga kurang DU Versus T Jadi langkah pertama itu adalah yang itu Jadi kita dapatkan persamaan garisnya Nah sudah dapat ekstrapolasi Kita sudah dapat ekstrapolasi di sini Ini dianggap sebagai fase absorpsi Nah kemudian kita tetapkan residual Nah ekstrapolasi ini yang tadi kita cari Jadi tujuan dari ekstrapolasi ini adalah Untuk mencari residual Karena residual inilah nanti yang kita gunakan Untuk persamaan garis berikutnya Jadi residual ini bagaimana carinya Jadi DU tak hingga kurang DU residual Ini sama dengan DU tak hingga kurang DU ekstrapolasi Dikurang dengan DU tak hingga kurang DU Namanya residual ya Jadi sisa Jadi dapatlah 63 dikurang Dikurang 49,64 Sama dengan 13,36 dan seterusnya Dapatkanlah ini DU tak hingga kurang DU residual Nah barulah kita membuat nilai kabsopsi Atau mencari nilai kabsopsi Nah nilai kabsopsi ini kita dapatkan dari Memploting learn DU tak hingga kurang DU residual Yang residual dipakai versus waktu Nah karena tadi kan di awal kita bilang Untuk fase absorpsi itu sebenarnya juga bisa pakai 4 titik Atau lebih ya Misalkan di sini kita pakai 4 titik saja Jadi 4 titik yang pertama kita pakai Kita pakai kita plotting learn DU tak hingga kurang DU residual versus waktu Maka didapatkan ABR nya seperti ini Nah dari sini kita bisa dapat KA KA sama dengan min slope Sama dengan min B Sama dengan 0,2735 per jam Nah kemudian kita juga bisa mencari konsentrasi obat dalam plasma Nah konsentrasi obat dalam plasma ini Untuk yang absorpsi kita simbolkan sebagai A Kalau tadi yang di fase eliminasi kita simbolkan sebagai B Nah ini untuk yang absorpsi kita simbolkan sebagai A Nah ini nanti A dan B itu nanti bisa kita pakai untuk penentuan AUC nantinya Nah maka didapatkan antilen A Antilen dari 2,875 sama dengan 17,73 miligram Pada fase absorpsi Kemudian kita bisa cari tes tengah absorpsi dong Karena KA nya sudah dapat KA absorpsi sudah dapat Berarti tes tengah absorpsi sama dengan 0,693 Dibagi dengan KA absorpsi Jadi dapatlah ini 2,53 jam Artinya apa ini? Artinya Jadi Absopsi itu dikatakan hampir selesai atau hampir sempurna Artinya 95-97% itu proses absorpsinya sudah selesai Pada 5 kali tes tengah Itu 97% ya 5 kali tes tengah Kalau tadi kan kita perkirakan yang benar-benar sempurna kan 7 kali tes tengah ya Nah ini hampir selesai Puncak-puncaknya itu adalah pada 5 kali tes tengah Nah 5 kali tes tengah berarti 5 dikalikan dengan 2,53 jam Jadi sekitar 12,65 jam Sehingga pada kurva itu nanti didapatkan pada jam 12 Akan diterangkan sebagai fase eliminasi Jadi artinya puncaknya itu pada 12,65 jam Nah kita lihat di sini di datanya Makanya tadi kita lihat Kita mengambil data eliminasi itu adalah dari jam 12 sampai jam ke 36 Jadi ini perkiraan kita sudah benar ya Pada jam 12 itu sudah bisa dikatakan masuk pada fase eliminasi obat Jadi puncaknya itu pada 12,65 jam Nah kemudian tes tengah Tes tengah eliminasi itu kan 0,693 dibagi dengan KLI Nah ini harus dibenerin Karena kemarin saya lihat ada beberapa yang masih salah Jadi kalau tes tengah eliminasi ya kita pakai KLI Bukan K ekskresi Jadi kan ada K absopsi, K ekskresi dan ada K eliminasi Ini harus diperhatikan Jadi untuk tes tengah eliminasi kita pakai K eliminasi 0,693 per 0,0676 yang kita dapatkan dari perhitungan yang pertama tadi Yang ini, yang ini ya, yang ini Dapatlah tes tengah eliminasi Yaitu sebesar 10,25 jam Nah sekarang misalkan ditanyain AUC-nya AUC-nya gimana? AUC-nya itu bisa kita pakai A dan B yang kita hitung tadi B ini adalah konsentrasi plasma pada fase eliminasi Dan A itu adalah konsentrasi plasma pada fase Eh sorry, kebalik ya Kebalik Jadi B itu adalah konsentrasi Antilen B pada fase Absopsi Pada fase absopsi Pada fase absopsi Dan A ini adalah pada fase eliminasi Nah ingat enggak tadi yang kita dapatkan di pertama B B ini adalah pada fase absopsi Dapatkan pada fase eliminasi Oh iya benar, maaf Maaf ya Jadi benar ya B itu adalah pada fase Pada fase eliminasi Dan A itu adalah pada fase absopsi Ini benar Oke Jadi kita lihat yang B tadi yang kita dapatkan di awal Yang ini Ini kan fase eliminasi ya Jadi pada fase eliminasi Konsentrasi plasmanya itu adalah bisa 67,60 mg Dan pada fase absopsi Ini adalah 17,73 mg Maka kita masukkan rumusnya AUC sama dengan B dikurang per ke eliminasi Dikurang A per keabsopsi Jadi 67,36 mg per K nya 0,0676 Dikurang 17,73 per 0,2735 Maka didapatkanlah AUC nya seperti ini Nah nanti kita juga bisa mencari clearance Kemudian mencari Dan lain-lain ya Banyak parameter yang lain yang bisa kita cari Oke Mudah-mudahan penjelasan ini Bisa Meningkatkan pengetahuan adik-adik Terkait dengan analisa parameter Forma kukinetika Dengan menggunakan data urin Pada model satu komponomen terbuka Pemberian ekstra vaskular Ini nanti akan banyak digunakan Pada proses praktikum Jadi nanti adik-adik untuk praktikum Data urinnya Kita akan menggunakan rumus ini Jadi boleh mau pakai rumus Yang sigma minus method Ataupun rate method Nanti dicoba di rumah Perhitungannya sendiri Dan jika ada pertanyaan Boleh nanti kita diskusi kembali Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya